Halo Sobat Youtube, Welcome Back To My Channel Oke, Kembali Lagi Di Mahir Channel Sebelumnya, Apa Kabar Sobat Subscriber dan Sobat Viewer Semuanya Yang Selalu Senantiasa Setia Di Mahir Channel Kami Ucapkan Terima Kasih Semoga Sobatku Semuanya Dalam Keadaan Sehat, Bahagia, Dan Selalu Sejahtera Oke Sobatku, Di Video Tutorial Kali Ini Mahir Channel Ingin Berbagi Video dan Tutorial Bagaimana Cara Masuk Di Youtube Studio Atau Kreator Studio Menggunakan HP Sebelum Kita Melanjut Ke Video Tutorialnya Alangkah Baiknya Sobatku Semuanya Tekan Tombol Subscribe Dan Aktifkan Notif Loncengnya Terima Kasih Oke, Kita Lanjut Ke Video Tutorialnya Let's Go Di Sini Kita Tidak Akan Menggunakan Aplikasi Tambahan Kita Akan Masuk Ke Youtube Studio Di HP Seperti Ini Oke, Di Sini Kita Menggunakan Yaitu Browser Dan Google Chrome Kita Akan Masuk Di Youtube Studio Menggunakan Browser Ini Oke, Kita Langsung Klik Menggunakan Yaitu Google Chrome Kita Klik Google Chrome Kemudian Di Pencarian Kita Tulis Youtube Desktop Oke, Di Sini Sudah Keluar Youtube Desktop Kita Klik Yang Paling Atas Login Youtube Studio Oke, Kita Langsung Masuk Ke Dashboard Channel Kita Ya Apabila Sobatku Semuanya Belum Pernah Masuk Ke Youtube Studio Ini Proses Masuk Di Awal Akan Di Arahkan Untuk Memasukkan Email Dan Password Berhubung Di Sini Saya Sering Menggunakan Dan Masuk Dan Login Menggunakan Browser Di Google Chrome Di Sini Langsung Masuk Ke Dashboard Channel Setelah Itu Disini Kita Akan Di Perlihatkan Atau Dijelaskan Yaitu Di Dashboard Channel Disitu Ada Performa Video Terbaru Setelah Itu Ada Baris Kedua Baris Kedua Yaitu Ada Konten Di Baris Kedua Ini Ada Konten Kita Klik Disitu Ada Daftar Video-Video Kita Yang Sudah Di Upload Maupun Yang Belum Dipublikasikan Ya Yang Sudah Dipublikasikan Dan Yang Belum Dipublikasikan Oke Setelah Di Konten Kemudian Ada Playlist Kita Klik Disini Kita Bisa Mengelola Playlist Kita Bisa Mengatur Jumlah Dari Playlist Kita Kemudian Di Bawahnya Lagi Ada Analitik Atau Analisa Dari Konten Kita Atau Video-Video Kita Kemudian Di Bawahnya Lagi Ada Komentar Dari Komentar Yang Dipublikasikan Dan Komentar Yang Ditahan Setelah Itu Ada Setelah Itu Ada Subtitle Setelah Itu Ada Hak Cipta Disitu Kita Bisa Mengecek Video Kita Itu Terkena Klaim Atau Tidak Kemudian Kemudian Monetisasi Disitu Channel Anda Bisa Dilihat Perkembangannya Kemudian Disini Ada Penyesuaian Channel Kemudian Disini Ada Koleksi Studio Koleksi Musik Atau Big Sound Yang No Copyright Yang Telah Disediakan Oleh Youtube Kemudian Ada Pengaturan Setelah Itu Ada Kirim Masukan Oke Sobatku Itu Tadi Video Cara Masuk Ke Youtube Studio Seperti Di Laptop Menggunakan Google Chrome Oke Cara Yang Kedua Menggunakan Browser Disini Kita Masuk Menggunakan Browser Kita Disini Menulis Atau Kita Tulis Di Pencarian Yaitu Youtube Dashboard Rekomendasi Di Paling Atas Akan Ada Tulisan Login Youtube Studio Kita Plik Yang Paling Atas Sebelum Kita Masuk Ke Login Studio Ini Kita Klik Dulu Di Profil Kita Ubah Ke Desktop Kemudian Kita Klik Youtube Studio Ini Yang Paling Atas Oke Disini Oke Disini Langsung Masuk Ke Youtube Studio Oke Sobatku Oke Sobatku Itu Tadi Video Tutorial Singkat Dari Mahir Channel Bagaimana Cara Masuk Ke Youtube Studio Menggunakan HP Tanpa Menggunakan Aplikasi Tambahan Karena Sudah Sudah Tersedia Oke Sobatku Oke Sobatku Itu Tadi Video Tutorial Dari Mahir Channel Bagaimana Cara Masuk Menggunakan Oke Sobatku Itu Tadi Video Tutorial Dari Mahir Channel Bagaimana Cara Masuk Ke Youtube Studio Lewat HP Atau Menggunakan HP Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Sobatku Semuanya Jangan Lupa Apabila Ada Pertanyaan Dari Video Tutorial Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Bagi Sobatku Semuanya Yang Baru Berkunjung Di Channel Ini Alangkah Baiknya Tekan Tombol Like Subscribe Dan Aktifkan Notif Loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Video-Video Terupdate Dari Mahir Channel Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya Terima Kasih Terima Kasih